Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita menangani kerjaan bikin panopi beton ya dengan bentangnya 6 meter antara pilar sini sampai pilar ujung sana itu 6 meter dan bentang yang mau dibikin itu selebar 120 cm kali enam kita pakai besi ulir 16 mili yang ini nanti 16 mili asli yang untuk balok ya karena bentangannya besar dan kita pakai triplek 12 mili kipip triplek meranti dan ini kita pakai usur 4x6 juga kita pakai semennya ini nanti semen gresik untuk ngejar itu ya nanti itu sudah kita rakit dengan usur dengan jarak 60 kali 60 yang diatasnya nanti kita kasih diri black dan kasih beton ya nanti kalau perakitan besinya kita coba review ya Nah ini sudah siap teacher ya kita bikin kanopi dengan ketebalan 10 cm ini bergesting 10 cm dan baloknya ini kita pakai besi 16-16 kita pakai besi 16-16 ini kenapa kita pakai kasih balok karena bentangan ini ada 6 meter dari ujung sini sampai ujung sana sampai ujung sana itu 6 meter dan besi untuk gelaran ini kita pakai besi 10 asli 10 asli dan kita pakai jarak antara sini sini ini 10 cm dan untuk balok ini kita kasih 10 besi besi 16-16 30 biji dengan ini ukuran 15 x 30 cm karena ini untuk menahan beban nanti kalau sudah selesai dicot ini supaya tidak akan melengkung ya karena ada tulangan pakai beton juga yang untuk menopang supaya tidak melengkung dan di tepat dibawahnya balok ini kita bikinkan pilar kebawah dengan besar 30 x 30 cm mendulir kebawah dengan tinggi kebawah dengan ketebalan 10 cm dari 4 meter sana jungguh balok ini juga ada kolom sebesar 30 kali 30 cm besar kolamnya dan ketinggian 4 meter dengan ketebalan 10 cm dan ini siap dicer sebentar lagi kita akan ngecar ini ya kita lihat nanti setelah dicer ini salah satu syarat wajib untuk kita ngecar yaitu kita harus menyiapkan ini ya namanya batu tahu terbuat dari pasir dan semen dengan kualitas yang kekerasannya setara dengan betonnya yang saya bikin ini 12 pasirnya dua semennya satu dan ini yang kita mau pakai untuk ngecor kita aduan pakai campuran 123 ini penampaan dari depan ya kanopi betonnya sudah kelihatan bagus dan ini sebelah ada bangunan yang menjulang ini penampaan dari atas ya dan akhirnya pengecoran ini selesai dan penampakannya dari atas kayak gini tinggal kalau sudah kering kita haluskan saja demikian tutorial kami tentang pembuatan kanopidak kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh